Pada sidang pemeriksaan saksi yang dilakukan Selasa, 1 November 2022, Majelis Hakim terlihat mencoba mengorek saksi dan meminta saksi untuk tidak berbohong. Dengan tegas, Hakim meminta Susi untuk berkata jujur dan tidak berbelit-belit saat memberikan keterangan. Terus yang keempat? Mas Arka. Umur berapa Arka? Setahun setengah. Setahun setengah. Nah, sejak kapan bergabung dengan rumah, ke rumah Saguling? Sejak bulan Juli? Om Kuat? Bukan, Saudara Arka, anaknya yang nomor kecil. Sejak kapan? Dulu lahir di Bangka. Lahir di Bangka. Anaknya siapa yang lahirkan? Ibunya siapa yang melahirkan? Ibu Putri Tandawati. Saudara bohong? Saudara sudah disumpah loh. Saudara jangan bohong. Diatur supaya tidak ketahuan bohongnya. Diatur. Ngomong yang baik. Ibu jatuh di kamar mandi depan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi. Di lantai berapa? Lantai dua. Lantai dua. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu. Soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu, udah keadaan kayak gitu tergeletak di depan kamar mandi. Tergeletak di kamar mandi jam berapa tepatnya? Selain itu, untuk mempercepat persidangan dengan mengedepankan asos peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal yang sama juga dilakukan Majelis Hakim saat persidangan pemeriksaan saksi-saksi Riki Rizal dan Kuat Maruf pada 2 November 2022. Majelis Hakim meminta kuasa hukum tidak bertele-tele dalam memberikan pertanyaan kepada terdakwa saksi. Jadi kalau mau saudara mau menanyakan fakta hukum, tanyakan apa yang mereka ketahui. Bukan apa yang mereka tidak ketahui. Ya mulia izin, mohon maaf sekali. Justru karena dawaan jaksa ini. Saya yakin bahwa sebelah saksi ini betul-betul dimaksudkan oleh JPU untuk membuktikan surat dawaannya terkait dengan pasal 340, 338, dan 55. Sehingga karena diuraikan di sini, ya, tentang rangkaian konstruksi hukumnya, kami berpendapat bahwa ini harus menjadi fakta hukum terhadap terdakwa Riki Rizal dan Kuat Maruf, klien kami. Itu yang kami maksudkan. Bahwa pasti jawabannya, kami sudah menduga bahwa jawabannya pasti tidak akan mengetahui. Tetapi, ini jangan sampai menjadi asumsi, ya, tetapi harus menjadi fakta hukum. Itu pertimbangan kami yang mulia. Betul. Nanti saudara tulis di dalam pembelaan atau kesimpulan saudara di akhir sidang ini. Hal yang sudah diketahui tidak perlu dipertanyakan lagi, saudara penuntut umum. Mengingat persidangan ini berasaskan cepat, sederhana, dan murah, silahkan lanjutkan pertanyaan yang lain. Ketegasan hakim dalam memimpin persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua memang jadi sorotan masyarakat. Majelis hakim terlihat kentara memimpin sidang tanpa melewatkan sedikitpun. Majelis hakim memimpin sidang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mas Niramawati, Bimo Wijaksana, Kompas TV Jakarta.